Dan kalian bisa lihat ya disini Bu Yuni Aura dan juga Dian yang lagi makan bersama Tetapi mereka menunggu-nunggu Tias belum datang juga Hingga akhirnya Dian pun menyusul Tias ke dapur Dan ternyata Tias yang sedang berada di dapur Tias tuh lagi ngiris bawang dan juga cabai sambil melamun Dian tuh jadi teringat akan Jino ketika mereka tuh lagi makan bakmi bareng Dan betapa kagetnya Tias ketika tiba-tiba Dian datang dan menyapa Tias Dan secara tak sengaja bisaunya pun mengenai jari Tias dan Tias pun berteriak kesakitan Dan tentunya Dian pun jadi kaget ya ketika melihat Tias yang kesakitan gara-gara terkena pisau Dian pun langsung mengambil obat di kotak B3K Kemudian dengan penuh perhatian disini Dian pun mengobati lukanya Tias Tias pun mengatakan kalau lukanya tuh gak apa-apa Tetapi disini tetap aja ya Dian pun mengobati lukanya Tias Dan pada akhirnya Tias pun pasrah ya Dian mengobati jarinya yang terkena pisau Dan tak berapa lama kemudian Bu Yuni datang dan melihat mereka yang sedang berdua Disini kalian bisa lihat ya bagaimana Tias memperhatikan Dian Dan Bu Yuni hanya melihat dari luar pintu kebersamaan Tias dan juga Dian Kemudian dalam hati Bu Yuni pun berkata walaupun mereka disatukan tanpa dasar cinta Tetapi disini Bu Yuni yakin kalau mereka akan bisa saling mencintai Dan Bu Yuni juga kagum ya dengan perhatian Dian kepada Tias Dan dia pun yakin kalau Dian akan bisa membahagiakan Tias Dan disini tuh antara sedih dan juga bahagia bercampur aduk Tetapi disini Bu Yuni sangat yakin kalau Dian dan juga Tias pada saatnya nanti akan bisa saling mencintai dan bahagia Sementara itu disini terlihat Tias yang terpesona dengan perhatian Dian Dian begitu sabar dan begitu lembut merawat luka Tias Sementara itu terlihat Dian yang malah teringat akan Hani Tetapi kembali lagi Dian pun meyakinkan di dalam hatinya kalau sekarang ini Hani sudah gak ada Dan sekarang ini Tias adalah istri sahnya Tetapi sepertinya sangat berat bagi Dian untuk bisa melupakan Hani Kemudian disini terlihat Dian yang sudah selesai mengobati Tias Kemudian dia pun pergi begitu saja Bahkan ketika Tias mengucapkan terima kasih Dian seolah-olah kurang peduli Dan kalian bisa lihat ya suasananya begitu kaku Dan hingga akhirnya bersambung Ternyata Dian tuh masih teringat terus ya akan Hani Dan episode malam ini bakalan seru ya Kalian bisa melihat bagaimana Dian dan juga Tias akhirnya tidur seranjang Dan pastinya semua ini karena dipaksa sama Aura Karena kemungkinan Aura tuh mau ya tidur bareng dengan mama papanya Seperti ketika dulu bersama dengan Dian dan juga mama Hani Dan tentu saja pasti suasananya begitu janggung dan juga kaku Disini terlihatnya Dian dan juga Tias yang saling menatap saling memandang Dan walaupun mereka sudah sah menjadi suami istri Pastinya mereka tuh sama-sama masih janggung Dan pastinya sama-sama masih takut untuk memulai Nah kira-kira bagaimanakah nanti adikan ranjang antara Tias dan juga Dian Sepertinya bakalan bikin semuanya jadi deg-degan Sima kelanjutan naik ranjang hanya di SCTV Dan jangan lupa terus dukung GoGoJoba Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya